Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang tidak boleh ditunda lagi karena pemerintah dan pemerintahan harus berjalan normal serta tidak dipimpin oleh penjabat sementara. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Seri Sultan Hamengkebuono X di Kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta pada 15 Juni. Pemerintah harus terbentuk mulai pusat hingga ke daerah karena pandemi COVID-19 belum bisa diperkirakan kapan akan berakhir. Sementara Sultan Hamengkebuono X menyatakan tiga kabupaten di wilayahnya siap melaksanakan pilkada. Untuk itu rencana pelaksanaan pun sudah mulai dilaksanakan. Kita siap melaksanakan itu karena perencanaannya sudah dilakukan. Dan dimulai pelaksanaan itu dimulai hari ini, 15 Juni. Termasuk dengan cara normal yang dilakukan. Secara praktis dan prinsip itu siap untuk melaksanakan pilkada serta tanggal 9.10 per tahun 2020. Di DIA sendiri ada tiga wilayah yang akan melaksanakan pilkada 2020, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Suleman, dan Kabupaten Gunung Kidul. Dimana dalam pelaksanaannya pada 9 Desember mendatang, direncanakan dengan penerapan protokol kesehatan pencugahan penularan COVID-19. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.